Jadel, jadel Halo, Halo Kata-kata untuk P.O. Kalinggajaya P.O. Kalinggajaya 자ya, jaya, jaya Oke, thankyou çok Kata-kata untuk P.O. Kalinggajaya Pa'obet, Jaya, jaya, jaya Oke, kata-kata untuk P.O. Kalinggajaya S em, ceraan Tok, sukses selalu buat Kalinggajaya Kata-kata untuk P.O. Kalinggajaya Untuk Kalinggajaya, tetap semangat Tetap semangat, semangat Kata-kata untuk PO Kalingga Jaya Semoga tambah unit, tambah banyak Kebetulan saya dari Cepara Jadi nanti di Jakartanya tambah banyak Tambah jaya, Adiputro sukses selalu Halo teman-teman, menonton setiap Official Youtube Channel Karoseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada Dan kapanpun teman-teman nonton video ini Tapi doakan semoga teman-teman Selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Ya, senang sekali rasanya Kita ketemu lagi dengan aku Adit Di video kali ini kita akan Mereview satu bis terbaru Sebenarnya ada tiga sih teman-teman Tapi yang kita review pasti satu unit ya Karena kita kan gak mungkin ya Ngeliatin tiga-tiganya sekaligus dalam satu frame Nah, unit terbarunya ini Dari PO Kalingga Jaya Tapi sebelum kita lihat unitnya Kita lihat dulu kondisi, finishing Dari karoseri Adiputro Tapi ini yang ada di sebelah Jadi untuk finishing Di karoseri Adiputro ini ada dua ruangan Teman-teman, yang di sebelah sini Dan yang di sebelah sana Yang di sebelah sana itu Nanti bisa teman-teman lihat Ketika teman-teman nonton video reviewku Armada terbaru dari PO Pandawa 87 Tapi di video yang ini nih Kita lihat ya Kita mulai dari PO Denasima Dari daerah Semarang Teman-teman Menggunakan bodi Jaya Bush 5 HP 5 SHD Double Glass Nah, ini spesial Karena ini unit RBB dengan menggunakan kasis RK 260 Kemudian kita bisa lihat di sebelah sini teman-teman Ada yang mau rilis juga nih Dari PO Era Trans Warnanya biru Dengan menggunakan bodi Jaya Bush 5 SHD Wah, cakep banget ya Ini ala-ala bis kekinian banget teman-teman Luar biasa Era Trans Kemudian kita lihat di sebelahnya teman-teman Di sini ada Jetboost 5 MHD single glass Dari Bandung Gak lain dan gak bukan adalah PO Jekyll Holiday Dengan sasis terbaru juga Dari Mercedes-Benz Dengan tipe OH1626 Euro 4 Kemudian kalau kita lihat di sebelah sana itu Akan ada banyak banget teman-teman Ada TVD Ada 168 Trans Waduh 168 Trans itu ada 4 unit TVD ada 2 unit Kemudian di paling belakang itu ada Yang warna hitam Wah banyak banget teman-teman Dan ini dia Biz yang akan kita review Di video kali ini teman-teman Kaling gak jaya Ada 3 unit nih Ini luar biasa loh 3 unit langsung kita rilis Di hari ini ya Dan kita akan mulai Review-nya setelah ini Jadi silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Supaya gak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa ya teman-teman Like video ini Subscribe Ofisial Newton Channel Karaseri Adiputro Dan share video ini Ke seluruh Subscribe teman-teman Supaya seluruh Indonesia Tahu nih Bahwa Inilah Armada terbaru Dari PO Kalinggah Jaya Mantap Nah teman-teman Kita mulai review-nya Dari bagian paling depan Ini dia Dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Double glass Ya kalau kita udah berbicara Tentang double glass Pasti ada Topi Atau Bando gitu ya Yang memisahkan Antara kaca yang di bagian Bawah Dan bagian atas Tapi gak perlu takut Teman-teman Karena topi Atau bandonya ini Sudah didesain tipis ya Dan dia melengkung ke bawah Jadi Pandangan Kalau kita duduk Di kursi paling depan Itu benar-benar Lebih leluasa Gak akan lagi Terhalang topinya Nah kita bisa lihat Di paling atas ya Sudah ada Tulisan Pariwisata Iya benar banget Tiga unit yang akan dirilis ini Adalah armada Tim pariwisata Dari PO Kalinggajaya Mungkin kita udah bisa lihat ya Di rilisan sebelumnya Ada tiga unit Yang dirilis oleh PO Kalinggajaya Yang dua unit Untuk bis malam Antara kota-antara provinsi Dan yang satu unit Ada pariwisata Ditambah Tiga unit baru lagi Jadi totalnya ada Empat unit teman-teman Untuk tim pariwisata Dari PO Kalinggajaya Ya Kemudian kita bisa lihat Di sini Ada Stiker kesayangan kita Yaitu Tafkot Dino Tafkot Dino ini adalah Sistem proteksi anti-karat Yang diaplikasikan Ke semua Lineup produk Karoseri Adiputro Mau itu bis kecil Mau itu bis besar Ada Anti-karatnya bro Ya Apalagi Jepara ini kan Wisatanya kadang-kadang ya Ke arah pantai Pantai Bandengan Pantai Kartini Gitu ya misalnya Nah di pantai itu Bahkan ya Anginnya aja Membawa partikel-partikel garam Yang bisa mempercepat Terjadinya korosi Nah dengan adanya Tafkot Dino Di sini kita bisa mencegah Terjadinya korosi Makanya bis akan jadi lebih kuat Lifetime-nya Dan tentu saja Lebih nyaman Serta lebih enak Dilihat ya teman-teman Kemudian tak lupa Di bagian bawahnya ya Di sini ada lampu depan Khas dari Jetboost 5 Dengan desain LED yang Menyambung dari ujung kiri Sampai ujung kanan Kemudian ada Lampu Sen Dan lampu Hazard Yang desainnya itu ngalir Serta ada Tiga buah Lampu Bilet Teman-teman Ya Jadi lampu bilet Yang paling bawah Di sini untuk Lampu fog lamp Kemudian yang di tengah Sebagai lampu jarak dekat Dan yang di atas Sebagai lampu jarak jauh Wah Luar biasa Kita semua udah suka banget Jetboost 5 Futuristik Teman-teman Gak perlu Banyak-banyak Aksesoris Udah Ganteng dari lahir lah ya Kalau kita bilang tuh Teman-teman Oke Langsung aja Kita lihat bagian sampingnya Teman-teman Di sini ya Nah ini Ada stiker kaligrafi Dan Warna yang nyegerin Khas dari PO Kalinga Jaya Apalagi Di bagian sini ya Sudah Pakai suspensi udara Bener banget Karena bis ini Pakai sasis Mercedes-Benz Dengan tipe OH1626 Suspensi udara Transmisi manual Euro 4 Jadi Gak perlu lagi Diragukan Kenyamanannya Nah sekarang kita lihat Yang ada di sini Teman-teman Kita buka Bagasinya Satu Per Satu Ruang pertama Ruang kedua Ruang ketiga Nah Karena bis ini pakai Mercy 1626 ya Jadi Ini bagasinya tembus Dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Itu dinamakan Bagasi Space Frame Nah Kenapa bisa tembus Seperti ini Karena Bagasinya Ini adalah Ruang kosong Yang awalnya Sasisnya itu pendek Seperti ini Sasis modular Gitu ya Kalau kita sebut ya Ini akan dipotong Nah ini kan ada ruang nih Di bagian tengah Ruang inilah Yang dijadikan bagasi Makanya bagasinya bisa tembus Dari ujung kiri Sampai ujung kanan Dan Karena ini pakai Bodi MHD Teman-teman MHD itu Bagasinya Lebih Tinggi Sekitar 9-10 cm Daripada Yang HDD Makanya Kalau misalnya Teman-teman Berwisata Naik bis ini Terus Mau belanja oleh-oleh Yang banyak Satu orang Mungkin belanja Satu dus Atau dua dus Ini bisa dimasukin Semua ke sini Tanpa mengganggu Kenyamanan Dan stabilitas Dari bisnya Makanya Dipilihlah Bodi MHD Oke Ini bagasinya Kemudian Kita lihat Teman-teman Yang menjadikan Bis ini Euro 4 Ya Adalah ini Nah ini Teman-teman Ini adalah AirBlue Jadi AirBlue ini adalah Cairan yang Berbasis Urea Yang dicampur dengan Air yang sudah Dijernihkan Ya Dengan sistem SCR Si AirBlue ini Akan disemprotkan CES Gitu ya Ke emisi Atau gas buang Yang dihasilkan Dari mesinnya Ketika si AirBlue ini Disemprotkan Set AirBlue ini Akan mengurai Senyawa kimia NOX Yang berbahaya Untuk lingkungan Menjadi Nitrogen Dan air Makanya Bisa up level Ya Yang tadinya Euro 3 Jadi Euro 4 Berkat adanya AirBlue Seperti ini Dan kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Ini kan Bodi MHD Tapi disini Direquest Gak pakai Bagasi Ya karena Standarnya MHD ada bagasi Kalau HDD Gak ada bagasinya Teman-teman Kemudian kita Lihat Disini ada Pintu Belakang Seperti ini Dan kita akan Ke bagian Belakang dari Bis ini Yang perpaduan Warnanya Nyegerin banget ya Putih Ijo Ijo muda Ijo gelap Terus Dengan Warna Lampu Merah Merekah Seperti ini Cakep banget ya Apalagi disini Detilnya ada Permainan Tiga dimensi Lampu yang Gak putus Secara Desain Yang letter U Seperti ini Letter smile Dan lampu Sendnya Model Ngalir Tak lupa Di Zenbus 5 series Sudah ada Kamera parkir Dan ada Sensor parkir Jadi ini Berfungsi Pada saat Dimundurkan Dan bikin Kelihatan Bis ini Sudah kayak Bis mewah Apalagi Bagian diffusernya Sudah kayak Mobil sport Ini bagian Permesinan Duniawinya Dengan tipe OM906LA Euro 4 Dan yang terakhir Kita akan lihat Dari bagian Eksteriornya Di sebelah sini Teman-teman Ada Pintu Darurat Ya Ini dia Keseluruhan eksterior Dari bis Dengan panjang 12 meter Dengan tinggi 3,7 meter Dan lebarnya 2,5 meter Nah Akan seperti apa Interiornya Langsung aja Kita akan masuk Tapi sebelum itu Kita mungkin akan Undang ya Owner Dari PO Kalinggajah Ya Teman-teman Oh Sudah terpampang nyata nih Owner Bukan ownernya sih Tapi yang melambangkan Ownernya Nih Ada di bagian depan Teman-teman Aku lupa gak sih Lihat Nah ini teman-teman Nah Kaji Obed Iya Pak Haji Obed Luar biasa ya K Ini kan part nomor Dari daerah Kudus Cipara Dan lain sebagainya Dan sekitarnya Ini melambangkan Huruf J Ini I Ini huruf O B E T Jadi Kaji Obed Wah Ini part spesial nih Teman-teman Part profit yang spesial Luar biasa Kita langsung undang Pak Haji Obed Dan kita akan Review Bagian interiornya Let's go Nah teman-teman Tadi kita udah Ngelihat bagian eksteriornya ya Sebelum kita lihat Bagian interiornya Kita ngobrol dulu yuk Barang perwakilan Dari PO Kalinggajah Di sebelahku ini Sudah ada sosok yang luar biasa Yaitu Pak Haji Obed Luar biasa Pak Terima kasih Pak Atas kepercayaannya Bersama Karuseri Adiputro Kita hari ini merilis Tiga unit ya Pak Jadus 5 MHD Nah Pak Sebelum kita ngobrol Lebih lanjut Boleh dong Pak Perkenalan Tentang PO Kalinggajah Ya Pak Monggo Pak Ya kami perkenalkan PO Kalinggajah Sebetulnya sudah Mulai di 2015 2015 Oh 2015 2015 itu Awalnya hanya wisata Oke Sampai di 2020 2020 2020 2021 Kita menambah ke Muria Raya Oh akab ya Pak Ya Akabnya Muria Raya Betul Kita berkiprah di situ Kita mau mencoba-coba Untuk kesana Ya sudah tentu Bergabung dengan PO PO yang lain ya Betul Berkiprah Bergabung dengan PO PO yang lain Kita bersama-sama Menciptakan Apa Kualitas Betul Dari angkutan Di Muria Raya Muria Raya Betul Kira-kira seperti itu Kami Sebelumnya ya Untuk sekarang ini Paling terakhir Oh gitu Ya paling terakhir Mungkin nanti Ada-ada lah yang lain Betul Sekarang ini Kami ini Terakhir Mungkin ada PO PO yang senior-senior Betul Akab Wika Lingga Untuk mencoba Menyukurkan Dengan kualitas Yang terbaik Betul Betul Dengan ukuran Kalingga sendiri Kami sendiri Kira-kira seperti itu Ini luar biasa Karena kalau Istilahnya Saya kan juga Sebagai penggemar bis Ya Pak Ini kalau melihat PO Kalinggajaya Di akab ini Kelasnya juga Sudah banyak ya Pak Ada eksekutif Ada sleeper Ada yang Keberangkatan sore Keberangkatan pagi Ini benar-benar Sudah beragam banget Di akab Di PO Kalinggajaya Nah kalau yang Sekarang ini Di jad bus 5 ini Berarti untuk Pariwisata ya Pak Ya untuk sekarang Penambahan pariwisata Tambah 4 Yang untuk akabnya Tambah 2 Oh iya Yang kemarin ya Yang rulisan kemarin Itu ya Pak ya Dua minggu yang lalu Betul Dua minggu yang lalu Kami sudah Meluncurkan 3 unit Yang satu Buat wisata Yang dua Buat akab Yang sekarang Penambahan 3 Ini khusus untuk wisata semua Oke Oke Yang akab sudah Insya Allah Sudah mencukupi Sudah mencukupi Betul Yang di Jakarta Itu land-land Yang sudah kami masukin Itu Hampir semua Sudah Hampir semua Dan luar biasa Selalu konsisten Merci semua ya Pak Ya Alhamdulillah Semua merci Demi kenyamanan penumpang Kenyamanan penumpang Kami merci Semua yang kami pakai Dan memang Tipe-tipe kali enggak Saya pesen memang Yang tidak ugal-ugalan Mas Betul Setuju Pak Seperti itu Kira-kira Saya kenyamanan aja Yang kami Utamakan Kira-kira seperti itu Walaupun istilahnya Tidak ugal-ugalan Tapi Yang utama adalah Tepat waktu Dan selamat sampai tujuan Semacam itu Untuk Motul kita Seperti itu Dan sampai sekarang Untuk Apa namanya Yang di daerah kami sendiri Di daerah Daren Kudus Terus di begitu turun Itu Kami menyediakan Shuttle Yang khusus Oh wow Keren deh Pak Jadi kami shuttle Semua yang ada Di Dawi Misalnya Yang ada di Ngepok Daren Dari sekitarnya Dari sekitar Kudus Kami berikan service Shuttlenya itu berarti Dari Terminal Jati Dari Terminal Jati Sampai ke tempat Oh wow Luar biasa Itu free Layanan shuttle Free ya Pak Layanan Dari PO Galinggajaya Khusus Dari Galinggajaya Itu untuk Kelas Apa itu Pak Semua kelas Semua kelas Semua kelas Wow Teman-teman Luar biasa Semua kelas loh Eksekutif Slipper Dapat layanan Shuttle juga Nah Pak Pet Kalau misalnya Yang Baru ini Ini kan Pariwisata Berarti untuk Fasilitasnya Ada apa aja Pak Fasilitas Sebetulnya Wisata itu Standar Hanya Hanya Misalnya Karauke Ada Karauke Itu standar Sebetulnya Enggak perlu Dipicarakan Kemana-mana Memang semua Yang untuk Wisata itu Standarnya itu Hanya kalau Adiputro itu Memang menurut saya Karuseri terbaik Terima kasih Terima kasih Karena semuanya Saya belum pernah Pakai Karuseri lain Oh Iya Semuanya Terima kasih Alhamdulillah Kita menambah Unit lagi Di Pembelokal Jajah Melalui Rilisan hari ini Terima kasih Banyak Kompet Untuk kepercayaannya Semoga Unit yang Wisata ini Rajin jalan Silahnya Kalau biasanya Yang pariwisata Orderannya Ke daerah Mana Pak Sebetulnya Kalau di daerah Sana itu Rata-rata Justru Penggemarannya Pada Ziarawali Sembilan Yang lain-lainnya Wisata Biasa Wisata Biasa Mungkin ke Bali Kelombok Atau ke Jakarta Karang Barat Oh Seperti itu Ya berarti kita Semua udah Tau lah ya Kalau P.O. Kalinggajah Ini sudah terpercaya Teman-teman Untuk Ziarawali Untuk sekolah Untuk Mungkin Acara-acara yang lain Dari daerah Umroh yang banyak Umroh Banyak Pak Umroh Umroh itu Pengantar Dan penjemputan Mereka-mereka Sekaligus Oh gitu Jadi kalau sudah Kalinggajah yang berangkat Baliknya dia maunya Kalinggajah lagi Oh paket Ya Luar biasa Luar biasa Dia maunya seperti itu Karena jobnya itu kan Udah pakai tanggal ya Keberangkatan dan pulang Itu sudah ada Jadi kalau dia Nggak di job langsung Biasanya nggak kebahagiaan Ah iya Jadi jangan sampai ke Habisan nih Teman-teman Karena Untuk JB5 Jenbus 5 Pariwisata 4 unit ya Iya Kalau yang AKAP 2 unit Dan yang lainnya Itu udah Jenbus 3 plus Teman-teman Itu yang terbaru ya Terbaru juga Dari karaseri Adiputro Sebelum Janbus 5 Terima kasih banyak Pak Bet Sekali lagi Semoga Kita senantiasa ya Membahagia penumpang kita Jadi penumpang kita ini Balik lagi Dan nanti kita bisa Ketemu lagi Di rilisan-rilisan Selanjutnya Pak Bet Terima kasih banyak Abis ini Saya izin Saya izin Nge-review bagian interiornya Ini dia Ini dia ya Nuansa warna Abu-abu Yang dipilih oleh PO Kalinggajaya Yang menyatu Dengan warna Warm White Ini bikin Semakin elegan Apalagi Ada warna hijau Yang khas dari PO Kalinggajaya Yang mencirikan bahwa Inilah Jerbus 5 Milik PO Kalinggajaya Nah Teman-teman Untuk interior Dari armada Bispariwisata ini Udah lengkap Banget Fasilitasnya Kita mulai dari Fasilitas Keamanan ya Karena keamanan yang paling utama Jadi Di samping Kursi driver Di sini ada Apar Ayo teman-teman Masih ingat gak Kepanjangan dari Apar Ya Bener banget Alat pemadam Api ringan Teman-teman Yang ada di Samping kursi driver ini Kemudian Di atas kita Di sini Di gangnya ya Ini ada Jendela darurat Ada 2 unit Teman-teman Jendela daruratnya Di bagian depan Dan di bagian belakang Kemudian Kalau kita lihat Di paling belakang Di situ ada Pintu darurat Dan yang terakhir Contohnya Di sebelah sini Di antara 2 kaca samping Terdapat Palu darurat Pemecah kaca Nah Untuk fasilitas Keamanannya Udah lengkap Gak kalah lengkap Dengan fasilitas Hiburannya Oke Di sebelahku ini Sudah ada TV Teman-teman Nah ini Ukurannya Gede banget ya Teman-teman Luar biasa Ini 43 inci Sudah terintegrasi Dengan android Yang dikontrol Lewat head unit Yang ada Di bagian dashboardnya Jadi teman-teman Ini bisa langsung aja Nonton youtube Atau netflix Melalui tv Yang ada disini Luar biasa Dan ini tv nya Ada 2 loh Teman-teman Di bagian depan Yang 43 inci Dan di bagian tengah Ke arah belakang Ukuran 24 inci Luar biasa Luar biasa Kita tutup aja Seperti ini Ya Kalau kita tutup ya Teman-teman ya Ini teman-teman Langsung keliatan Kita bisa Melihat Bagian depan Karena bando Atau topinya ini tipis Dan dia mengarah ke bawah Seperti yang udah aku jelasin Di review eksteriornya Nah teman-teman Ada fasilitas apa aja Di belakang Sekarang kita langsung aja yuk Kita cek Ke arah belakang Let's go Nah teman-teman Ini dia Bagian tengah Ke arah belakangnya Kita bisa lihat ya Di sini ada TV Nah ini Kalau TV-nya di sini ada 2 Teman-teman bisa Nonton juga Atau mungkin bisa Karokean ya Seru-seruan bareng Sama teman-teman yang lain Udah gampang Dan enak banget Ada 2 TV Teman-teman Terus kalau kita Lihat ke arah belakang Ini nuansanya Warna abu-abu Dengan Nih Tutup bagasi kabin Jadi kita tuh berasa Ada di dalam pesawat Ya teman-teman Apalagi di sini Pakai suspensi udara Jadi benar-benar Nyamannya Kayak fasilitas Di pesawat Bahkan Desainnya Desain interiornya Juga kayak ada Di pesawat Jadi udah Makin mirip banget Ini naik bis Atau naik pesawat Sih kira-kira ya Ya Untuk di bagian atas Di sini ada Jendela darurat Di bagian sini Ada Pintu darurat Nah Dengan konfigurasi Kursi 2-2 Seperti ini Walaupun Ukurannya ini Lebar Ya Dan bentuknya Ergonomis Ini teman-teman Bisa lihat ya Untuk Jalan Masih Leluasa Teman-teman Jadi gak perlu Takut kesempitan Nah sekarang Kita Coba Maju ya Oh Kameramen yang maju Aku mundur Ke arah belakang Di sini Ada 6 kursi Ya Totalnya Di dalam bis ini Ada 50 kursi Buatan Aldila Seperti ini Teman-teman Oke Bagian atas ini Bagasi kabinnya Jadi kalau misalnya Teman-teman Bawa tas Yang ukurannya Gak terlalu besar Bisa nih Dimasukin ke sini Gini Ya teman-teman Biasanya Kalau naik di spariwisata Lebih suka duduk di mana Di depan Atau di belakang sini Kalau misalnya Teman-teman sukanya Duduk di belakang Ini biasanya teman-teman Orangnya heboh nih Teman-teman Alias suka Menghidupkan perjalanan Nah kalau aku Biasanya lebih suka Duduk di depan Nah Seperti apa Rasanya duduk di depan Langsung aja yuk Kita duduk ke Kursi paling depan Let's go Nah teman-teman Kita sekarang Ada di kursi paling depan nih Kursi yang paling aku suka Karena dari kursi paling depan Di Jetboost 5 ini ya Kita bisa dapat view yang leluasa Dari sebelah kanan Sebelah kiri Atau mungkin dari depan Karena Yang tadi udah kita lihat ya Di bagian depan itu Bandonya Atau topinya itu Bener-bener tipis Dan dia melengkung ke arah bawah Jadi Pandangan kita Akan lebih bagus lagi Nah teman-teman Di sini ya Kursi dari Aldila Ini ukurannya lebar banget Dan Ergonomis Buat badan kita Jadi ketika kita duduk di sini Kita langsung akan Berasa didekap gitu loh Teman-teman Bikin kita gak pengen Beranjak dari kursi Buatan Aldila ini Dan di sebelah sini Juga ada Armrest ya Bisa kita naikin Dan kita turunin Seperti ini Serta Ini ada fitur Recleaning seatnya Yang bisa bikin Nyender Kayak gini Wah Udah enak banget ya Teman-teman ya Seperti ini Oke Kalau mau dikembalikan Ke posisi semula Langsung aja Ditekan bagian sini Teman-teman Nah ini sudah kembali Ke posisi semula Nah setelah itu Kita bisa lihat ya Fasilitas yang lain Di bagian atas ini Sudah ada Lover AC Model terbaru Dari Genpass 5 series ya Di bagian tengahnya Di sini Nah ini Ada 2 unit USB port charger Teman-teman Di sini aku mau ingetin ya USB port charger Hanya boleh digunakan Untuk nge-charge HP Nggak boleh buat nge-charge powerbank Laptop, kamera Dan lain sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan kita Oke USB port charger Kemudian di sebelahnya Ada tombol untuk Nyalain dan matiin Lampu baca Yang berguna banget ya Kalau misalnya malam-malam Teman-teman mau baca buku Atau mau ngambil barang Yang terjatuh Atau mungkin Mau merogoh Isi tas teman-teman Silahkan aja Nyalain Lampu bacanya Dan tentu saja Di bagian Samping dari lampu baca Di sini ada Looper AC Yang bisa kita atur Arah hembusan AC nya Mau ke arah kita Kesamping Kedepan Ke belakang Atau bisa kita Sumbat hembusan AC nya Supaya Kita nggak ngerasa Terlalu dingin Itu juga bisa banget Dan di sampingnya Di sini ada Ambient lights Dengan Warna warm white Dan ada emboss Tulisan Logo Adi Putro Sebenarnya Di sebelah sini Juga ada Ambient lights Dengan motif V Tapi di sini Lagi posisi dimatikan Supaya Aku tetap kelihatan Karena kalau misalnya Yang ini dijalain Ini nanti akan Di mode yang Lebih redup Lebih redup Jadi nggak silau di mata Jadi Lebih elegan Keliatannya Untuk mode terangnya Yang motif V ini Dimatikan Oke Ya Rasanya kita udah Puas banget Ngeliat yang lain Apa yang belum dibahas Kayaknya udah semua Kita udah bahas Semuanya Udah puas banget Atau mungkin Kita bahas tentang Sekat Yang ini Sekatnya model terbaru Teman-teman Dia condong ke arah depan Jadi bisa menambah Lightroom kita Dan di sebelah sini Ada tatakan Bisa buat naruh Aqua Atau air mineral lain Yang ukuran botol Kemasan kecil Dan makanan-makanan lain Bisa ditaruh di sini Nah gimana Kita udah puas banget Ngeliat Semuanya Mulai dari bagian eksterior Kita udah ngobrol Bareng ownernya Kita udah ngerasain Duduknya Ya Di kursinya Habis ini kita langsung aja yuk Kita riliskan Bisnya Dari Malang Menuju ke Jepara Terima kasih untuk teman-teman Yang udah nonton Video ini sampai selesai Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya ya Semoga menambah Informasi baru Untuk teman-teman Dan menambah Minat teman-teman Untuk naikin Bis keren ini Gak len dan gak bukan Adalah PO Kaling Gajaya Dari Jepara Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Tentunya dengan Bisnis buatan Karol Seri Adiputro Jangan lupa ya Apapun itu sasisnya Karol Seri ya tetap Karol Seri Adiputro Terima kasih telah menonton